this is direct group challenge for you all that's good assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah oke pada kesempatan kali ini kita akan membuat video kayak depan tadi itu ya lumayan lah susah-susah susah bukan susah-susah gampang bukan kita coba aja langsung aja kita masuk ke proyek baru nah disini kalian masukin video kalian yang mau diedit kayak gini oke kalian ambil take aja videonya kayak biasa terus tambahkan audio terus klik di ekstrak nah disini masukin audionya nah oke sini klik audionya klik apa namanya klik potongan di bawah kalian sesuaiin sama potongan dulu kalau bisa ikutin kalau nggak bisa ya 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 mau gimana nggak ada nanti gue sediain deh durasinya kalau bisa ya yo kerja Oke, udah Aduh, sakitnya terlengah kue Nah, habis itu kalian masuk ke Videonya gini Setelah itu, kalian klik kecepatan Klik kurva Klik custom dua kali Oke Di custom ini, kalian tinggal Lihat aja dimana Apa namanya Dimana kalian goyang Gerak maksudnya Kalian tambah aja kayak gini dulu Kayak pula gua Kayak gini Oh, disini berarti Maju dikit Kayak gitu Maju lagi Oke gitu ya Nah, gua saranin Disini tuh turun lagi dikit Terus habis itu yang ini Kalian tambah lagi Irama disini Terus ini naikin Kayak gini Diatasnya garis putus-putus yang diatas Oke Kayak gitu Habis itu Nah, ini naikin jangan ke bawah banget Kayak gitu Nah, ini tambah sini Terus disini kalian tambah lagi Kayak gitu Lihat lagi Lihat lagi Nah, ini Usain Maju banget Maksudnya Dia nempel banget Ke kanan Ke kiri Maksudnya Pokoknya nempel banget Kayak gitu Semuanya ke kiri Nah, ini Naikin dikit ya Yang ini Jangan ke bawah banget Yang Ini Apa Bundaran yang ini Terus ini Sama Sama aja Polanya kayak Jidak-jidak Selama gua yang pertama Dua titik Di bawahnya garis putus-putus Yang di bawah Terus Ini Naikin ke sini Ini Jangan jatuh banget Disini Oke Nah, terus ini Rapet banget ya Ke kiri Tambah lagi disini Sama aja Rapet semua ya Ke kiri ya Sama semuanya Gini Semua Tambah lagi Disini Pokoknya ikutin aja Pola gua Gua Nyang gua Sama aja Taruh disini Ini naikin Kesini Terus ini Taruh Di bawah sini Di bawah sini Jangan di bawah banget Bos Oke Lihat lagi Oke Oke Kalian tinggal Apa Geser-geser aja Ke kiri Pokoknya Geser ke kiri Sampai lengket Banget Ke kiri Oke Ini Taruh disini Sama aja Ini tambah lagi Taruh di atas Geser ke kiri Dan Lihat lagi Kayak gini Tapi Kalian Lihat sesuai Lagi Seseain lagi Sama Gerakan Kalian Tambah lagi Disini Gerakan Yang ini Oh Belum Berarti Berarti Disini Agak jauh Jadi Gua Lihatin Nah Disini Yang ini Agak jauh Disini Apa 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 Sih Gue Yang Nah Disini Gue Tambah Disini Nah Gitu Disini Yang Pergantiannya Yang ada Ketak Tau Tau Gitu 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 Rapatkan Rapatkan Naikin Kayak gini Tambah Tambah Lagi Disini Berarti Ini Agak Oke Tambah Lagi Disini Disini Bajuin Kesini Kayak gini Kalian Sesuai Sama Gerakan Kalian Pulanya Gini Doang Kalau Apa Namanya Kayak Gini Disini Kan Gerakan Gue Disini Kan Belum Masuk Gerakannya Jadi Gue Harus Gini Dulu Sedikit Nah Itu Baru Masuk Oke Ini Ini Belum Terus Itu Nah Ini Tinggal Gue Padatkan Ke kiri Padatkan Geser Ke kiri Oke Sudah Jadi Langsung aja Kita klik Tentang Nah Setelah Itu Yang Video Utama Ini Gue Besarin Kayak Gini Terus Habis Itu Gue Kasih Keyframe Depan Belakang Kayak Gitu Terus Habis Itu Yang Sebelum Titik Kuning Ini Titik 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 Bit Nya Gue Kasih Keyframe Sebelum Ya Nah Gue Kasih Keyframe Pokoknya Semuanya Gitu Gue Percepat Aja Kayak Gini Doang Kasih Keyframe Sebelum Ini Titik Kuning Sebelum Oke Dan Yang Ini Disini Kalian Langsung Tambahin Aja Kebawah Tambahin Gerakin Aja Kebawah Langsung Dia Akan Tambah Keyframe Sendiri Pas Di Titik Kuning Kayak Gini Kayak Gitu Aja Kalian Tinggal Tambahin Kayak Gitu Oke Gue Percepat Lagi Poin Gitu Doang Kalian Tinggal Tambahin Kayak Gini Gitu Mantep Kan Nanti Kita Tinggal Kasih Pokoknya Mantap Inlah Oke Langsung Gue Percepat Aja Gerakin Aja Kebawah Langsung Dia Akan Tambah Frame Sendiri Pas Di Titik Kuning Ya Kayak Gini Kayak Gitu Aja Kan Tinggal Tambahin Oke Oke Mau Percepat Lagi Dan yang ini Oke Setelah Kalian Bikin Kayak Tadi Semuanya Langsung Aja Kita Kasih Ini Dulu Flash Putih Biar Lebih Gahar Gahar Dong Kita Klik Overlay Kita Klik Tambahkan Overlay Tambahkan Video Stock Klik Video Stock Klik Hitam Putih Klik Putih Nya Terus Besarin Terus Kalian Klik Hubung Kan Klik Overlay Turun Dikit Kalau Mau Kalau Suka Kalau Gue Gini Aja 83 Terus Gue Klik Animasi Gue Klik Keluar Klik Pudar Keluar Dan Durasinya Panjang Terus Kalian Tinggal Tarik Tarik Gini Nah Kayak Gini Kalian Boleh Bus Apa Sesuai Bit Boleh Juga Agak Pendek Dikit Gak Apa Sesuai Sama Videonya Juga Gak 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 Sesuai Gak Terserah Kalian Oke Tinggal Gitu In Aja Yaudah Tinggal Gitu In Kayak Gini Dah Tinggal Salin Salin Aja Tinggal Salin Terus Disini Terserah 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 klik hitam polos kalian cari aja di Google foto hitam polos bukan foto sih gambar langsung aja klik centang dan ini majuin disini sesuaikan sama kalau fotonya terus klik animasi aduh klik fotonya hit yang hitam itu laku hilang wih ini klik fotonya terus klik animasi klik ulang dan kalian klik flash flashnya ini 0.1 second jadi gini jadinya gitu oke udah nah terus lebihnya ini enggak bisa dipotong disini kita harus export dulu karena kalau dipotong sini dia akan ngerusak apa nih eh eh durasinya tadi yang udah kita bikin Oke jadi kita harus export dulu kayak gini nah setelah itu semuanya eh di sini kan kelebihan nih kelebihan banget ini sampai gini doang eh masih habis lagunya ini oke habis ini lagunya jadi gua tambah lagi audionya yang tadi gua tambah audionya jadi ini audionya yang ini kita kecilin udah nah disini kalian mau kalau mau apa namanya eh eh zoom 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 in gitu kalian tinggal tambahin aja depan belakang terus ya tinggal di-zoom kayak mau di-zoom gimana gitu yang disini jadi kalian tinggal eh klik videonya tambah keyframe disini terus tambah lagi keyframe nah nah gitu aku contohin habis itu yang ini juga tambah keyframe kayak gini tersenai dua belakang ya oke oke kalian bisa gituin aja cuman disini gua enggak mau pakai kitano apa kalau nggak mau zoom zoom jadi gua gitain aja oke habis itu eh tunggu bentar zoom-zoomnya masih ada coynya gua ambilin dulu udah ya udah langsung kita export aja nah mungkin sekian dulu video kalian jangan lupa like komentar subscribe kalau kalian suka kalau ada pertanyaan taruh di kolom komentar kalau ada request eh mungkin sekian dulu video kali ini kok ulang sih eh sampai jumpa di video selanjutnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh